Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang beresiko tinggi karena sifatnya yang fluktuaktif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Bagaimana dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang Zilliqa, salah satu koin yang memiliki fundamental yang sangat bagus karena timnya juga tim-tim akademisi dan para ilmuwan yang bisa dibilang sangat mahir di bidang teknologi. Nah, ini disini ada beberapa hal yang ingin saya implalkan yang mungkin akan membuat Anda berpikir bahwa Zilliqa ini merupakan proyek yang sangat luar biasa ke depannya. Dan kemungkinan harga Zilliqa akan naik. Saat video ini saya buat, harganya itu Rp. 3.015 ya. Ini lagi ada penurunan harga. Kemudian, untuk teman-teman yang belum tahu tentang Zilliqa, ini saya kasih tahu sekilas ya. Jadi, Zilliqa ini merupakan salah satu koin yang bergerak di bidang transaksi ya. Jadi, transaksi decentralized gitu ya. Tapi dengan menggunakan teknologi sharding. Teknologi sharding itu merupakan teknologi yang memungkinkan terjadinya transaksi dengan cepat, itu sharding. Kalau blockchain biasanya kan transaksinya butuh lama, kadang bisa setengah jam gitu juga ya. 10 menit. Tapi kalau menggunakan teknologi sharding itu bisa lebih cepat. Artinya kalau sebuah koin itu transaksinya cepat, itu membuat orang lebih tertarik. Nah, disini kita coba cek di website-nya zilliqa.com.slashplatform. Disini, Zilliqa ada gini ya. Zilliqa is the world's first public blockchain built internally on a shard arsitektur. Jadi, Zilliqa ini merupakan blockchain public pertama di dunia yang membangun dengan sistem sharding ya. Sekali lagi, sharding itu memungkinkan terjadinya transaksi dengan cepat. Nanti akan saya tunjukkan kenapa kalian akan berpikir bahwa Zilliqa ini kemungkinan kedepannya akan naik ya harganya ya. Pertama, kita coba cek di bagian one block ini ya. One block is all it takes. Jadi, one block ini bahasa gampangnya itu semakin cepat, blok itu terbuka. Maka, semakin cepat terjadinya transaksi. Ini dibandingkan ya antara Bitcoin, kemudian Ethereum, kemudian Zilliqa. Zilliqa ini butuh waktu 40 titik sampai 2 menit untuk membuka bloknya. Kemudian Ethereum ini butuh 6 menit. Bitcoin ini butuh waktu 1 jam. Dan jika ini butuh beberapa blok, artinya butuh waktu yang sangat lama untuk terjadinya transaksi. Itu diingat-ingat ya, nanti karena akan kita bahas lagi nih. Kemudian, hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah Dari berita dari btcmanager.com ya ini ya. Zilliqa stats on google trend show that interest in the coin is growing as other cryptocurrencies shock as Ethereum hit new high this week. Jadi, bahasa gampangnya itu Zilliqa di google trend. Google trend itu kayak tempat kita menganalisa pergerakan suatu keyword gitu ya. Nah, Zilliqa ini mengalami kenaikan ketertarikan. Jadi, para pengguna internet itu sekarang mulai banyak tertarik dengan Zilliqa. Kemudian, di sini ada informasi lagi. Kenapa kok Zilliqa ini banyak yang tertarik? Karena the first project itu successfully. Jadi, project pertama yang sukses menggunakan teknologi sharding as a scaling solution. Jadi, menggunakan teknologi sharding untuk men-scale project mereka. Dan ini merupakan sebuah solusi atas problem lambatnya transaksi cryptocurrency. Kemudian, ada informasi while other projects seperti Ethereum are planning to implement sharding. Jadi, ada informasi bahwa banyak sekali projek crypto lainnya yang itu akan mengimplementasikan teknologi sharding. Zilliqa was among the first to demonstrate that it can work. Jadi, Zilliqa merupakan salah satu yang telah membuktikan bahwa teknologi sharding ini memang sangat penting. Anda bisa bayangkan, jadi Zilliqa ini bisa dibilang salah satu leader ya di bidang teknologi sharding cryptocurrency. Dan itu mulai diimplementasikan oleh crypto yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi, informasi yang pertama itu bahwa orang mulai tertarik untuk Zilliqa dilihat dari data Google Trend. Dan teknologi sharding yang bisa dibilang salah satu pionernya adalah Zilliqa itu mulai akan diimplementasikan oleh crypto lainnya. Salah satunya Ethereum. Bisa tahu ya Ethereum ya. Ethereum bisa dibilang king of cryptocurrency. Dan dia akan menerapkan teknologi sharding juga. Kemudian ini status dari Amrit Kamer ini ya. Amrit Kamer ini kita lihat president at Zilliqa. Jadi, presidennya Zilliqa ya. Bisa dibilang kayak foundernya gitu loh. Atau CEO-nya ya. Presiden itu ya. Kayak pimpinannya pokoknya. Zilliqa network update has been complete and the interblock time has come down to less than 29 detik. Jadi, setelah di update, network Zilliqa ini memiliki kecepatan di bawah 29 detik. Nah, kita coba cek lagi nih di website-nya. Yang sebelumnya ini kan 40 detik sampai 2 menit. Dan sekarang teknologi Zilliqa itu sudah bisa memencahkan block itu kurang dari 29 detik. Artinya Zilliqa ini semakin cepat transaksinya ya. Bisa dibayangkan hanya dalam beberapa detik aja transaksi kalian sudah bisa sukses. Ini merupakan kabar yang sangat baik ya. Karena semakin cepat transaksi itu semakin banyak orang yang tertarik dengan sebuah coin. Kemudian kita cek di status Junhautan ya. Asia apa lagi nih ya. Kita cek sini. Co-founder and platform engineering at Zilliqa. Jadi, co-foundernya Zilliqa ya ini ya. Di sini ada update-an. We have upgrade Zilliqa with a brand new V8 engine ya. Oke, di sini juga informasinya kurang lebih sama ya. Block time can now be as fast as 29 detik with finality down from the previous 42 detik. Jadi, sebelumnya itu untuk satu block itu membutuhkan waktu yang lebih lama 42 detik. Dan setelah diupdate sekarang ini menjadi lebih cepat. Minimal payment, cash no increase to 0,1. Jadi, kalau saya baca maknanya yang ini ya. Ini cost untuk Zilliqa sekarang itu jadi lebih murah ya. Bisa mencapai 0,1 Zilliqa. Jadi, ini murah banget ya. Kalau sebelumnya, kalau nggak salah transaksinya itu 1 Zilliqa ya. Sekarang jadi 0,1 gini. Jadi, lebih cepat, lebih murah. Kemudian, ini info dari Maxi. Ini siap lagi. Ini kita coba lihat. It bro. Mungkin ini ya. Soalnya, ini juga diikuti oleh Zilliqa ya. Kayak influencer-nya mungkin ya. NFT artist-nya kayaknya ini. Something is braving. Jadi, dia pakai hashtag NFT. Mungkin Zilliqa setelah ini akan lebih serius mengembangkan projeknya NFT. Mungkin dia mau bikin NFT marketplace. Atau mungkin dia mau jualan NFT art-nya. Itu belum dijelaskan lebih detail sih. Cuma, dari influencer ini. Kasih info. Kalau Zilliqa ini bakal menyeriusi. Apa yang menyeriusi ya. Mengembangkan NFT ke arah yang lebih maju lah. Kalau saya memaknai-nya ya. Jadi, itu aja sih untuk info dari saya. Jadi, mungkin-mungkin ya ini ya. Karena saya juga nggak tahu ini kedepannya gimana. But, kalau saya lihat dari upgrade-upgrade-upgrade dari informasi yang saya share barusan. Kemungkinan harga Zilliqa akan naik. Karena semakin banyak orang yang tertarik dengan Zilliqa. Terlebih di bagian pencapaian 29 blok itu ya. Jadi, bisa transaksi lebih cepat. Dan juga di-upgrade dengan transaksi yang lebih murah. Karena orang kan suka ya transaksi cepat, transaksi lebih murah. Dan juga itu sudah dibuktikan dari Google Trend ya. Bahwa trend Zilliqa itu semakin naik. Artinya orang semakin banyak yang tertarik dengan Zilliqa. Oke, kemudian untuk teman-teman. Mas, kalau mau beli Zilliqa itu di mana ya? Ini kita cek aja di market-nya. Jadi, Zilliqa itu sebenarnya udah banyak banget ya. Market-nya bisa di Binance, di Huobi, di Kucoin, di Indodax juga sudah ada. Di Tokocrypto kayaknya sudah ada juga sih. Di Geteo, Crypto.com. Pokoknya ini, Zilliqa ini termasuk coin yang sudah listing di banyak sekali exchange ya. Jadi, kalian pakai exchange apa aja itu terserah. Buat kalau kalian tanya saya, kalau saya pribadi Zilliqa itu diisi belinya ya di Kucoin. Jadi, saya itu bukan beli di Binance, tapi di Kucoin. Nah, kita coba cek Kucoin ini peringkat berapa sih? Kalau dari segi skornya. Kucoin, nah ini peringkat kelima ya. Sebagai salah satu exchange dengan keamanan super bagus. Mendapat poin 8.4. Kemudian jumlah koin yang ada di dalamnya 330, hampir mirip kayak Huobi dan juga Binance ini ya. Dan kalau ditanya ini apakah aman? Ini sudah pasti aman ya, karena sudah mendapatkan green score kayak gini. Kenapa saya memilih Kucoin? Karena di Kucoin ini ada fitur staking ya. Staking Zilliqa. Jadi, Kucoin ini ada fitur namanya Pool X ya. Jadi, saya coba cek. Kita tulis saja Pool X. Ini ya Pool X ya. Produk dari Kucoin. Nah, di Pool X ini Zilliqa itu masuk sebagai salah satu koin yang bisa di staking. Kalau di Binance kan untuk saat ini belum ada ya. Tidak tahu ke depannya. Nah, ini ya. Zilliqa. Gezil di sini ada ya. Oke, itu saja sih untuk video kali ini tentang Zilliqa. Jadi, kalau saya ditanya. Mas, apakah Zilliqa itu bagus? Saya jawab bagus. Apakah fundamentalnya bagus? Saya jawab sangat bagus Zilliqa. Apakah prospek depannya itu juga akan naik? Kalau menurut pendapat saya pribadi, harga Zilliqa ini juga akan naik kalau pendapat saya pribadi. So, Zilliqa ini merupakan salah satu token atau koin yang memiliki prospek yang sangat cerah untuk ke depannya. Mungkin ya kalau saya pribadi melihat Zilliqa ini. Kita coba cek di sini. Zilliqa itu peringkat berapa ya. Kalau menurut saya pribadi, seharusnya Zilliqa itu bisa masuk ini ya. Mana Zilliqa ya. Zilliqa peringkat 60 sekarang ya. Kalau menurut saya pribadi sih, Zilliqa ini seharusnya bisa masuk ke peringkat 10 besar dari CoinMarketCap sih. Itu pendapat saya pribadi. Karena melihat proyeknya yang luar biasa. Menggunakan teknologi sharding. Dari segi transaksinya juga cepat. Dari segi fee-nya juga murah. Kemudian proyek-proyeknya itu the real project. Bukan sekedar ide-ide doang. Oke, itu aja untuk analisa saya tentang Zilliqa. Kalau mau beli silahkan. Kalau nggak beli ya silahkan. Itu keputusan kalian. Tapi kalau kalian tanya, saya pribadi Zilliqa itu beli di KuCoin ya. Tapi kalau kalian mau di Binance atau di tempat yang lain, that's no problem. Belum sama aja. KuCoin kelebihannya disini adalah dari segi. Apa itu staking-nya. Jadi ada staking Zilliqa di fitur PoolX. See you. Don't forget like, comment, share, and subscribe.